Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Minggu 17 September jam 9 malam, kita akan ngulik saham buka. Kenapa kita ngulik saham ini? Karena selain kemarin ada beberapa yang request ngulik saham buka, di saham buka ini ada fenomena menarik, yaitu volumenya. Kemarin pada perdagangan hari Jumat, itu volumenya naik tinggi sekali. Jauh dibandingkan volume-volume sebelumnya. Nah, ada apa di saham buka ini? Mari kita klik lebih lanjut saham bukanya ini, teman-teman. Bila kita perhatikan, sejak Juni atau sejak Mei, saham buka ini sudah masuk fase uptrend, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ini naik, kemudian ini turun, ini naik, ini turun, kemudian ini sempat sideways, kemudian naik dan ini turun. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita gambar, teman-teman. Jadi, ini sudah masuk fase uptrend. Kalau kita perhatikan dari moving average pun, kalau kita perhatikan MA20 dan MA100-nya, maka ini sudah golden cross di pertengahan Agustus kemarin. Jadi, ini sudah bisa kita katakan bahwa saham buka ini sudah masuk fase strong uptrend. Karena posisi MA20 sudah ada di atas MA100. Sekarang kalau kita perhatikan, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa saham buka ini ada volume yang menarik di hadis upat kemarin, yaitu volumenya ini, teman-teman. Volumenya ini luar biasa tinggi, sampai 23 juta, padahal sebelumnya cuma 3 jutaan, hampir 7 kali lipat. Jadi, ini mendekati volume-volume saat IPO dulu. Nah, ini perhatikan, teman-teman. Mendekati volume saat IPO dulu, sekitar si IPO dulu, teman-teman. Nah, bahkan kalau kita perhatikan per menitnya, teman-teman, chart menitannya, kita perhatikan yuk chart menitannya, ini volumenya nggak ada, teman-teman. Volumenya nggak ada. Dan baru muncul volume itu di menit terakhir saat closing. Ada 19 juta di sini, gitu kan. Dan waktu itu harganya turun, gitu kan. Dari sebelumnya itu di 250, closingnya 244. Jadi, turun beberapa tik diiringi dengan volume yang sangat gede di jam 16.00 lain, teman-teman. Hanya satu itu aja volumenya yang kelihatan. Yang gede lainnya nggak ada volumenya, nih, teman-teman. Gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan doanya, teman-teman. Kalau kita perhatikan doanya pada hari Jumat kemarin, maka pada hari Jumat kemarin itu topnya, itu ada akumulasi di mana BK belanja sampai 393 miliar, gitu kan. Atau 12 juta lot. Sementara yang jualan AK, ZP. Kalau kita perhatikan asing, ya, teman-teman. Asingnya pun masih sama. Jadi, kemungkinan besar volume yang gede kemarin itu adalah apa namanya, si AK itu jualan, gitu kan. Kita perhatikan dari jumlahnya, ini sama average-nya, sell-nya 244, gitu kan. Dia di buy average-nya juga 244, si BK ini. Jadi, kayaknya BK udah nampung. Saya nggak ngeliat, kebetulan saya nggak ngeliat apa namanya, complete book-nya di hari Jumat kemarin. Nggak ngikutin. Mungkin dia udah andri di situ gede, kemudian si AK ini langsung hajar kiri sedemikian banyak, sehingga BK mendapatkan harga di harga 244, semilai sebanyak 12 juta lot ini, teman-teman. Kalau kita perhatikan doanya lebih detil lagi atau lebih panjang lagi, maka ini bisa kita bagi menjadi beberapa fase, teman-teman. Ini saat turun, mungkin saat naik, ini saat sideway. Kalau kita perhatikan dari tanggal 13 sampai tanggal 15 saat turun itu, teman-teman, ini all-nya akumulasi BK, masih sama BK, karena di tanggal 15 BK 12 juta, tentunya ini masih gede. Kalau menurut aslinya kalau kita perhatikan, teman-teman, aslinya juga ada akumulasi, gitu kan, belanja 12,3 juta, jualan 11,9 juta. Nah, jadi ini ada akumulasi, teman-teman. Baik dari all maupun dari asing pada saat turun. Jadi kalau kita tulis, teman-teman, pada saat turun ini, ini bisa kita katakan ada turun semu, teman-teman. Nah, ini ada turun semu, karena saat turun dia nggak ada distribusi, justru ada akumulasi. Kemudian saat naik dari tanggal 6 September sampai 12 September, kalau kita perhatikan, all-nya ada akumulasi amat sangat gede, KZ, kalau tadi KZ itu top 2 buyer, ini sekarang paling atas, gitu kan. Kemudian yang jualan itu sebagian besar, retail SQPD, CC, ada di sini, NIYP, ada di sini semua, di barisan jualan. Kemudian asingnya, kita cek, teman-teman. Asingnya masih ada akumulasi, jadi BK yang belanja 165 miliar, itu adalah asing, teman-teman. Jadi kalau kita tulis pada saat naik ini, ini ada akumulasi, jadi naik beneran, teman-teman. All-nya maupun asingnya akumulasi. Kemudian saat sideway, dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 5 September, kita cek, saat sideway ini juga ada akumulasi. Aka lagi-lagi belanja, gitu kan, banyak 2 juta lot. Asingnya, kalau kita perhatikan, teman-teman, asingnya juga ada akumulasi, dan ada yang menarik, apa itu BB beli tanpa jual di harga 238 senilai 20 miliar. Tentu BB ini bukan orang yang niatnya sedekah, teman-teman ya. Jadi pahami itu. Jadi dia beli tanpa jual sebanyak 20 miliar, itu niatnya nggak mungkin sedekah. Pasti niatnya dapat untung. Gimana supaya untung? Ya dia beli murah, jual di harga mahal. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman, ini saat sideway ini ada akumulasi gede juga. Nah, ini kita tulis ada akumulasi, 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 atau turun semu. Maka kesimpulannya doanya ini masih masuk kategori sangat cakep. Nah, selanjutnya sekarang kalau sudah tahu bahwa doanya cakep, kita akan tentukan nih, sudah waktunya jual atau belum, atau sudah waktunya beli atau belum. Kalau kita perhatikan dari supportnya, maka menurut saya supportnya di sini, teman-teman. Support terdekatnya ada di 228, kemudian support selanjutnya ada di 216. Nah, ini supportnya, teman-teman. Kalau nanti sampai jebol 216, berarti ini sudah nggak masuk uptrend lagi. Ini kalau kita perhatikan gambarnya tadi, ini adalah supportnya, dia pantulannya, kemudian sempat sideway di sini. Jadi bagi teman-teman, kalau mau beli, ini mungkin bisa tunggu di area 228. Oh iya, stokastiknya saat ini ada di angka 43. Nah, ini 43,86, jadi ini masih masuk kategori sedang. Belum murah banget. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau nunggu, bisa tunggu dulu, jadi kita tunggu, dia turun dulu teman-teman. Kita tunggu, ini turun lagi, kalau ada pantulan, ini kita baru beli. Atau bila besok dia warnanya hijau, teman-teman bisa mulai nyicil. Gitu kan? Nah, itu. Itu opsi pertama, teman-teman. Jadi itu supportnya. Tunggu di area support, sambil nunggu stokastiknya. Turun setidaknya di bawah 40, supaya masuk kategori murah. Selanjutnya, kalau kita perhatikan moving average-nya, oh iya, sebelum saya bahas tentang moving average dan teknikal yang lain, saya ingin sampaikan, bagi teman-teman yang baru belajar saham atau sedang belajar saham dan sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, khususnya bagi pemula, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas Profita itu one on one, satu peserta satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta kelas privat yang tidak mampu melakukan asam mandiri hingga cuan uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Menarik bukan? Bila teman tertarik, silakan hubungi 08213 7895928 atau cek klon deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin bukanya, kita ngomongin moving average-nya, teman-teman. Saham buka ini sejak IPO, dia selalu ada di posisi di bawah MA200, ini yang garis warna putih ini, dan baru sekarang, nah baru sekarang dia nembus, tapi hanya bertahan 3 hari, kemudian dia turun lagi. Maka nanti bagi teman-teman juga bisa beli saham buka ini saat dia confirm mampu break MA200. Itu opsi kedua. Kemudian kalau kita perhatikan apa namanya, bolingernya, teman-teman ini kalau kita perhatikan si buka ini rutin, ada di area MA20-an. Maka teman-teman juga bisa mulai belanja di area MA20, teman-teman. Jadi di area sekitar 240-an, 238, dan seterusnya. Di area itu. Karena beberapa kali dia ada di area MA20. Sementara kalau kita perhatikan apa namanya, ACE-nya, Elder Impulse System-nya, ini saat ini sudah merah, sudah sinyal jual, dari kemarin, karena ini biru, maaf, biru dua kali, sudah waktunya jual. Nah, teman-teman nanti bisa mulai beli saat ACE warna hijau dan di atas MA13 atau motong di angka MA13. Jadi itu, itu opsi selanjutnya. Nah, itulah teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau belanja saham itu, teman-teman nyaman pakai teknikal yang mana. Teman-teman bisa juga lihat ke belakangnya, riwayatnya saham ini menurut dengan teknikal apa. Itu yang bisa digunakan. Dan jangan lupa perhatikan juga money management-nya. Mau beli saham ini berapa persen dari modal, beli saham B berapa persen dari modal, ini barusnya pertama, berapa persen dari modal, dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong masalah money management, di kelas pro-profita itu juga ada bahasan tentang money management-nya. Oke, demikian kuliahan saham buka ini, teman-teman. Apabila ada komentar, ada masukan, saran, kritik, apapun silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.